baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel AADJ kalau saya menilai dari video ini mungkin ini tandanya alam sekarang sedang bekerja sedang pertanyakan nasab habib habib alawi seorang calon gubernur di samarinda ini mungkin apakah ini keceplosan atau memang jog-jog yang dimaksud untuk lucu-lucuan atau polemik nasab ini sudah merasuki salah satu calon ini ya sehingga kebenaran dari tesis kiaimat pun juga masih membekas dalam otaknya setiap pembicaraannya itu ketika berbicara habib ini urusannya dengan kepalsuan kalau menurut saya memang tidak ada habib palsu itu habib itu semua asli asli keturunan Ubaidillah yang datang ke Indonesia dan menjadi imigran jadi meleluhurnya mereka menjadi imigran ya di Indonesia oke kita saksikan ya ini lucu-lucu para abaib yang asli dan palsu kalau yang ada disini palsu semua yang asli ini orangnya maksudnya gimana? hantu bibinian ya Allah ya Allah ya oke tiriskan pernyataan itulah yang menyebabkan sejumlah habib di Samarinda resah mereka menilai pernyataan tersebut tidak pantas diungkapkan oleh calon gubernur Kaltim bilang gini aja mereka sudah resah ya bukannya sekarang ini yang lebih meresahkan adalah bahwa nasab mereka itu sekarang sudah rungkat ya ini yang sebetulnya meresahkan oke lanjut sebut tidak pantas diungkapkan oleh calon gubernur Kaltim kekecewaan mereka bertambah lantaran pernyataan tersebut diungkapkan dalam forum resmi seperti kegiatan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur atas dasar itulah sejumlah habib di Samarinda meminta Isra Nor segera menyampaikan klarifikasi sekaligus pernyataan maaf secara terbuka alasannya pernyataan tersebut dinilai melukai para habib di Samarinda habib palsu ya Masya Allah baik hari ini apa sebenarnya hadir saya saya hadir karena ini isu nasab ini lagi bumi isu nasab kita tidak mau isu nasab ini sampai dikembangkan buas lagi cukup jangan sampai ke Samarinda lagi isu nasab ini cukup lah ini selesai jangan digoreng-goreng lah ya kan kita di Samarinda kita ingin pemilu ini damai kita ingin pemilu damai itu saja itu pemilu damai isu nasab jangan dikembangkan seperti ini jangan karena Pak Israju itu pemilu damai apa hubungannya bahwa isu nasab ini dengan sebuah kedamaian karena memang mereka selama ini menganggap bahwa orang yang berbicara tentang nasab Habib itu dalam konteks batalnya nasab Habib Baalawi itu dianggap dianggaplah sebuah pemecah belah narasi jadi mereka sangat resah sekali dan menganggap ini polemik ini meresahkan padahal ini adalah sebuah amanah umat islam di dalam menjaga nasab nabi muhammad s.a.w. zuryah nabi muhammad s.a.w. dari para pencangkok dari para penyelundup penyelundup nasab nah sudah jelas bahwa nasab Habib Baalawi ini nasab yang diselundupkan nasab yang dicangkokkan di abad ke sembilan akhir itu bukti-bukti dalilnya sudah jelas dari adanya kajian yang berkembang selama ini artinya sampai kapanpun mereka menganggap bahwa polemik nasab ini adalah sebuah narasi pemecah belah ya sampai kapanpun narasi ini akan berhadapan dengan umat islam yang akan menjaga marwah rasulullah yang akan menjaga kesucian nasab rasulullah kesucian zuryah rasulullah kesucian ahlul baik nabi terkait Habib Baalawi yang selama ini dipercaya sebagai keturunan rasulullah ini sebagian umat islam tidak terima dan ini akan menjadi suatu perang narasi dan pencerahan karena hal ini tidak bisa dibiarkan